Haha, ya, apa? Apaan ini? Wow, para pemuda ini sedang asyik memainkan tantangan memecahkan balon. Nah, guys, tunjukkan kemampuanmu. Joshua sedang senang-senangnya, tapi apa ini? Lubang? Oh-oh, bye-bye. Hati-hati, Jack. Sebenarnya itu adalah permainan jembatan kaca. Kalau kamu memilih kotak yang salah... Oh, tidak. Apa yang harus aku lakukan? Si boneka juga ada di sini, Jack yang malang. Apa yang akan terjadi dengannya sekarang? Dia sangat ketakutan. Tapi apaan lagi ini? Si boneka sepertinya menyukai dia. Siang, mati aku. Jangan dulu. Boneka itu menyelamatkannya. Sepertinya seseorang sedang jatuh cinta. Para pemain sampai di sel. Jangan dorong. Ayo lihat apa yang mereka dapat. Satu tempat tidur. Dua tempat tidur. Apa? Hanya dua? Minggir! Ini milikku. Kasian, Jack. Avery dan Joshua mengambil kedua tempat tidur. Tempat tidurku. Kamu terlambat. Ayolah, ini tidak adil. Sayang sekali. Dimanakah Jack akan tidur? Tidak ada tempat tidur lagi di dalam sel. Ya ampun. Tampaknya dia harus tidur di lantai. Pemandangan yang menyedihkan. Jack tidur di atas kardus. Si boneka mengamati dari kamera keamanan. Dan pemandangan itu mematahkan hati bajanya. Harus menolong Jack. Waktu tidur sudah selesai. Si boneka tiba untuk membuat perubahan. Tidak! Tinggalkan aku! Tidak! Apa yang terjadi? Para penjaga mengambil kasur Joshua dan Avery. Tapi kenapa? Oh, sepertinya mereka membuat tempat tidur untuk Jack. Dan teman-temannya pasti marah sekarang. Ya, Aix. Tapi ini bukan aku. Aku tidak memintanya. Kamu menggigil. Apa kamu, kedinginan? Si boneka tidak menyadari kalau Jack ditempatkan di posisi yang tidak nyaman. Dan dia bertindak lebih jauh. Dia merebut selinggu temannya. Apakah mereka kecewa? Oh ya, mereka sangat kecewa. Setelah boneka itu pergi, mereka akan membalasnya. Tapi boneka itu masih di sini. Dia tidak akan membiarkan siapapun melukai Jack. Ya ampun! Kalian lihat tidak? Lebih baik diam saja. Kamu tidak akan memenangkan pertarungan ini. Sekarang Jack aman. Dan si boneka memastikan agar tidurnya nyenyak. Dia bahkan akan membacakan dongeng. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak butuh itu. Tidak apa-apa. Tidur. Cobalah beristirahat, Jack. Jangan bergerak, teman-teman. Saatnya lampu merah, lampu hijau. Lakukan yang terbaik dan berhati-hatilah. Lampu hijau. Para pemain hanya bisa bergerak ketika boneka tidak memperhatikan. Oh tidak. Jack gagal untuk berhenti. Oh sia, apakah ini akhir hidupku? Apa? Boneka itu berpura-pura tidak memperhatikan gerakannya. Dan dia juga memastikan agar pemuda itu menang. Buat mereka kalah. Apa yang akan terjadi? Para penjaga menghampiri Avery. Dan mereka menggelitiki hidungnya. Ah, 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 shoo. Oh tidak. Kamu bergerak. Ah. Satu sudah gugur. Ayo lanjutkan permainan. Oh-oh. Ini kabar buruk untukmu, Joshua. Sekarang para penjaga juga mencoba membuatnya bergerak. Mereka ingin membuatnya tertawa. Tapi Joshua kuat. Dia mampu menahannya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Penjaga Squid Game pakai gaun? Aku tidak kuat. Ini lucu sekali. Oh tidak, Joshua. Kamu bergerak. Joshua gugur. Cukup sudah. Hanya Jack yang tersisa. Ya, satu hal yang pasti. Boneka itu menunggunya. Tapi Jack punya ide. Dia sengaja bergerak agar keluar dari permainan. Tapi boneka itu berpura-pura tidak memperhatikannya. Bagaimana dengan yang ini? Tidak mempan. Hei. Biarkan saja, Jack. Kamu tidak punya pilihan lain selain menang. Oh, astaga. Dan kamu mendapat hadiah terbaik. Cinta tulus tak bersyarat. Oh tidak. Seseorang. Tolonglah. Tolong aku. Hahaha. Lucu banget. Si boneka melacak Jack. Apa yang akan dia rencanakan? Hah? Apa ini? Kotak? Oh baiklah. Tampaknya ini bukan punya siapa-siapa. Awas. Wow. Hiu. Aman. Baiklah. Ayo buka. Cin, cin. Dan lihat siapa di sana. Ah, manis sekali. Oh astaga. Apa yang terjadi di sini? Saya bersedia. Hihihi. Apa? Oh tidak. Kasian Jack. Si boneka mengatur pertunangan mereka. Oh wow. Sebenarnya itu terlihat romantis. Tidak. Tapi aku tidak. Ini bukan. Maaf Jack. Sudah terlambat. Si boneka bersedia. Tidak, tidak, tidak. Dan sebaiknya kamu bilang bersedia juga. Oh maksudku. Ya. Ini untukmu sayang. Hahaha. Lebih baik. Wow. Momen yang ajaib. Dan sekarang saatnya upacara pernikahan. Si boneka terlihat sangat bahagia. Oke. Ayo. Semuanya terjadi begitu cepat. Terlalu cepat untuk Jack. Pemuda yang malang. Tapi bersemangatlah, Bung. Mungkin ini akan menjadi karunia terbesar dalam hidupmu. Ya. Semoga saja begitu. Saatnya permainan tarik tambang. Dan tapaknya Jack sedikit kesulitan. Sementara di sisi lain tidak melakukan apapun. Lihat. Mereka bahkan menonton TikTok dan tidak kalah. Hahaha. Ini lucu banget. Sementara Jack berusaha sekuat tenaga. Dan dia masih jauh tertinggal. Jadi si boneka tentu saja memutuskan untuk membantunya. Sekarang Jack dan para penjaga harus menang. Benar bukan? Tidak. Tampaknya para penjaga juga tidak berguna. Akankah mereka menang? Mau tidak mau, si boneka harus melakukan semuanya sendiri. Oke. Minggirlah. Berikan talinya. Sekarang. Tarik. Wow. Sekarang sisi seberang harus menangannya dengan serius. Hahaha. Bagaimana dengan itu? Hah? Apa? Oh tidak. Baterai si boneka habis. Oh oh. Wow. Baterai si boneka terisi lagi. Tapi di mana Jack? Oh. Itu dia. Pria malang itu baru saja terlempar. Ouch. Pasti sakit sekali. Jadi Jack tetap kalah meski sudah dibantu. Ugh. Ini tidak adil. Sekarang semua orang mengejeknya. Dan Jack tentu saja menyalahkan boneka. Tapi dia hanya mencoba untuk membantu. Ya, setidaknya dia bisa meredakan ejekan. Meskipun hanya sedikit sih. Hihihi. Dasar pengecut. Saatnya makan siang untuk pemain squid game. Mereka senang untuk melihat menu hari ini. Tapi keceriaan mereka akan segera lenyap. Apa? Telur dan air? Lagi? Tolonglah. Bisakah saya mendapat yang lain? Mungkin roti? Tidak. Roti hanya untuk para penjaga. Tapi Jack sangat ngotot. Dia sudah bosan dengan makanan yang sama tiap hari. Begini. Bisakah saya mendapatkan sesuatu seperti ini? Jack, kamu sangat naif untuk meminta burger. Bercuma saja. Kamu harus makan apa yang sudah diberikan. Ugh. Ini tidak adil. Tapi si boneka akan mengubah semuanya. Dia tidak rela Jack kesayangannya menderita karena makan yang tak ada rasa. Jadi dia akan memasak sendiri. Saatnya memasak. Tapi apakah dia koki yang baik? Semoga saja begitu. Wow. Lihatlah aksinya. Sementara itu, Jack masih menginginkan burger. Ugh. Aku tidak suka telur. Huh? Ini untukmu. Apa? Ini telur lagi? Bukan. Ini burger. Burger? Oh, yeah. Berikan padaku. Oh, tidak sabar rasanya. Apa? Ternyata itu kue sarang lebah. Inilah boneka Squid Game yang sesungguhnya. Dan sebaiknya kamu bertindak sopan, Jack. Yeay, keren. Inilah yang aku butuhkan. Ambil ini. Oke. Ya, Jack. Mungkin telur dan air tidak terlalu buruk, ya. Ugh. Ini keras sekali. Hmm. Tapi rasanya enak. Lihat. Dia hampir berhasil. Yes. Berhasil. Akhirnya aku bebas. Apa? Tapi kamu tidak bisa kenyang hanya dengan satu kue. Benar, bukan? Selamat. Menikmati. Tidak. Ini terlalu banyak. Tidak. Jack masih berusaha. Tapi oh tidak. Dia mematahkannya. Yikes. Tolonglah, jangan. Maaf, Jack. Tapi peraturan tetaplah peraturan. Jack dan Avery bermain dakci. Dan Avery pemain yang baik. Lihat. Aku membalik kartumu. Yes. Ugh. Mengapa ini tidak berhasil? Jack frustasi. Dia tidak jago dalam permainan ini. Dan karena itulah Avery bersenang-senang. Tapi seketika dia merasa kasihan. Untungnya Avery tahu cara menyemangatinya. Apa yang akan dia lakukan? Dia membuka kartu dakci. Tapi mengapa? Hei, Jack. Aku punya trik sulap. Ini. Ikuti aku. Sekarang lakukanlah. Itu trik sulap yang aneh. Tapi setidaknya Jack tertarik. Dan sekarang, embuskan nafas. Kena deh. Prank yang lucu. Tapi berhati-hatilah. Ada yang cemburu. Si boneka akan mengganggu. Oh, aku tahu. Aku punya kejutan untukmu. Sekarang jangan mengintip. Jack menyiapkan sesuatu untuk Avery. Bunga? Manis sekali. Apa? Ini bukan untukmu. Tapi si boneka tidak peduli. Dia juga bisa membuat Jack tersenyum. Sayangnya, senyumnya tidak begitu manis. Yah, dia sudah berusaha. Kemana kamu lari, Sofia? Para pengawal sedang berjaga. Sofia dihudah. Tidak. Tunggu. Payung. Snack yang saya bawa. Saya punya ide. Ya, Sofia. Lain kali buat rencana dengan matang. Wow, dia merubah penampilannya. Anti air. Hei, stop. Kamu mau kemana? Kami melarang membawa makanan. Tapi saya tidak membawa apapun. Saya curiga. Serahkan payungmu. Tidak, saya tidak mau. Tapi pengawal mencoba mengambil payungnya. Berpikir, Sofia. Sofia mengetahui pengawal yang lain hadang menembak. Oh, tidak. Dia akan menembak. Cepat. Sofia seperti bintang film aksion. Kecepatannya menyelamatkan pengawal dari air yang dingin. Hebat. Oh, tidak. Sepertinya akan ada pertengkaran. Joshua. Joshua. Saya bawakan sesuatu. Hah? Apakah di luar hujan? Tidak. Tidak. Lihat yang saya bawa. Ini payung berisi cemilan. Ambil lah. Wow. Ini adalah hal terhebat yang pernah saya lihat. Sofia, you are the best. Sepertinya para pengawal sedang berdebat. Tapi ada apa ini? Itu Sofia dan Daniel. Mereka datang untuk membawakan makanan untuk Joshua. Oh, tidak. Dia ketakutan. Untungnya para pengawal tidak menyadarinya. Oh, waktunya mereka makan siang. Selamat makan. Oh, astaga. Sofia tidak menyadari kalau sang boneka yang bertugas sekarang. Oh, tidak. Boneka melihat Sofia. Dia menatap Sofia. Apa yang akan dia lakukan? Saya rasa ini jadi lomba menatap. Kamu bisa melakukannya, Sofia. Korek kayu. Ini bisa membantu. Dia akan kalah. Tatap dia. Oke. Ayo. Saya siap. Sofia menggunakan kesempatan untuk menyelinap. Joshua tidak membuang-buang waktu di penjara. Oh, astaga. Boneka. Ini artinya dia harus berdiam. Berat sekali. Santai. Sofia hanya bercanda. Oh, kamu. Sofia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Dia bawakan sesuatu. Permen dijepit rambut. Ide yang hebat dalam menyeludupkan permen. Joshua menyukainya. Sofia harus pergi. Bye-bye, Sofia. Daniel sangat ahli. Dia baru saja mulai makan popcorn. Sofia kembali. Kamu boleh pergi sekarang. Ayo pergi, Daniel. Saya akan kembali. Otot yang bagus, Daniel. Hei, kamu. Stop. Apakah kamu membawa permen? Oh, tidak, tidak, tidak. Saya tidak percaya. Kemari. Saya akan memindaimu. Alatnya berbunyi. Kasian, Daniel. Lawan saya dalam adu panco. Saya dapat sertifikat untuk adu panco. Oh, astaga. Daniel mendapatkan tantangan dari pro. Oke. Semoga beruntung. Daniel bermain curang. Saya harap bisa membantunya. Kaktus? Apakah kamu yakin? Mencelakai diri sendiri adalah rencanamu. Yikes. Daniel menarik tangannya dan tangan pengawal mengenai kaktus. Rencananya Daniel berhasil. Dia bisa menyelinap masuk sekarang. Pasti sakit. Hei, suabat. Wow, otot yang bagus. Kamu pasti sering berolahraga. Oh, iya, iya. Kerja keras, tahulah. Saya akan tunjukkan sesuatu. Tada. Wow, permen. Apalagi yang kamu bawa. Ternyata ototnya Daniel terbuat dari permen. Permen yang banyak. Kamu hebat. Terima kasih. Sepertinya para pengawal sedang membicarakan makan siang. Oh, koki. Akhirnya saatnya makan siang. Para pengawal serbet makan. Harus tetap bersih. Telur untuk kalian. Garam dan lada. Oke, saya pergi. Berhenti di situ. Apa ini? Ini? Oh, ini cuma telur busuk besar untuk tahanan. Pengawal ingin melihat dari dekat. Pikir, Sofia. Lihat. Dia melihat laba-laba di kepala pengawal. Hari keberuntungan. Ternyata para pengawal takut laba-laba. Oke, saatnya masuk, Sofia. Asik, makan siang. Hai, Joshua. Ini saya, Sofia. Ini untukmu. Apa? Laba-laba? Tidak mau. Dasar bodoh. Ini palsu. Palsu? Saya suka laba-laba palsu. Wow, telur yang besar. Kamu harus membukanya. Asik. Burger. Ini lebih baik daripada telur. Dan rasanya juga jauh lebih enak. Hmm, sempurna. You are the best. Joshua mencoba tenang. Tapi suara perutnya sangat nyaring. Saya kelaparan. Hei, saya punya ide. Joshua mencoba selfie. Atau saya bilang, Help me? Bangun, Sofia. Ada pesan masuk. Joshua mengirimkan help me. Maksudku, help selfie. Oh, tidak. Harus bagaimana? Saya akan memasukkan semuanya ke tas dan memikirkan rencana dalam perjalanan. Para pengawal tidak akan membiarkan dia masuk dengan mudah. Mereka menanyakan tentang makan. Tapi apa yang sebaiknya dia katakan? Sudah pasti tidak. Hei, kamu. Bangun dan periksa perempuan ini. Alat pemindai akan menunjukkan kebenarannya. Bunyi. Saya harap pengawal tidak menemukan sesuatu. Permen. Itu bukan milikku. Saya tidak tahu kenapa bisa ada di situ. Pergi sana, perempuan licik. Oh, tidak. Tunggu sebentar. Saya bisa memakai gaun ini. Makanan dilarang. Oke, apa selanjutnya? Ada apa di tasku? Permen. Kertas. Permen jeli menempel di penjepit kertas. Yak. Sangkut. Tunggu. Ini kombinasi yang bagus. Pasang permen jeli di penjepit kertas. Dan bola. Tempel di kertas dan selesai. Saya bisa makan ini seharian. Enak sekali. Oh, halo. Oh, tidak. Ada bos. Cepat. Bersihkan mejanya. Hmm. Kalian makan di jam kerja. Apa ini? Parah. Parah sekali. Saya akan catat. Iya. Ini salahnya. Memalukan. Kalian berdua memalukan. Sungguh memalukan. Joshua kedatangan tamu. Tapi tidak menyenangkan melihatnya. Hahaha. Kamu ketipu. Ini saya. Sophia. Oh, astaga. Kamu menakutiku. Oh, yikes. Sepertinya ada masalah. Tunggu. Dia datang untuk membersihkan penjara. Sophia terganggu. Tapi ini saatnya untuk memberikan permen ke temannya. Lihat. Ini permen asli. Kamu bisa memakannya. Permen jelly. Kesukaanku. Yikes. Kepala Joshua kotor. Oke. Sekarang sudah bersih, bos. Kerja yang bagus. Astaga. Saya hampir tidak bisa tawa. Tidak semua orang bisa melakukan tantangan botol flip. Meja yang sangat kotor. Yak. Untungnya datang tukang bersih-bersih. Tunggu. Itu Daniel. Oh, tunggu-tunggu. Bersihkan meja. Oke. Bersih, bersih. Dengan sapu. Pakai lap. Oh, ya. Tentu. Sepertinya Daniel salah dalam menyamar. Dia bahkan tidak tahu cara membersihkan meja. Pengawal menyadari kalau mejanya jadi lengket dan kotor. Mereka ingin melihat apa yang ada di dalam ember. Berpikir, Daniel. Tidak. Saya tidak mau. Lihat botolnya melayang di udara. Dan mendarat sempurna. Itu botol flip yang sempurna. Bahkan Daniel tidak percaya. Sangat mengagumkan. Silahkan masuk dan bawa apapun yang kamu sembunyikan. Oh, tunggu. Tangan pengawal nyangkut di meja. Tolong. Ini melengket. Semuanya melengket. Astaga. Dia menipu kita. Dan 25. Oh, akhirnya. Ambil sampahku. Sampah? Tidak mau. Ini saya. Daniel. Oh, kamu bawakan. Minuman di ember. Ya. Saya tidak akan meminumnya. Tidak. Lihat. Ini ember berisi Coca-Cola. Saya suka Coca-Cola. Berikan padaku. Ini sangat enak. Well, ini aneh. Joshua membaca buku. Orang tuanya sangat bangga padanya. Lagi-lagi, mereka harus pergi bekerja. Tapi mereka tidak takut untuk meninggalkan anak baik ini sendirian. Atau setidaknya, ini yang Joshua inginkan dari mereka. Sekarang saatnya film horror. Apa? Maaf, Joshua. Si boneka mengambil remote lebih dulu. Tapi Joshua tidak tahan. Berikan remote itu. Ayolah, berikan. Sebentar saja. Tolonglah. Tapi si boneka tidak mau menyerahkannya. Jadi, apa yang akan dilakukan Joshua? Menurutmu, merebutnya secara diam-diam akan membantu? Si boneka itu terlalu jeli. Kumohon. Biarkan aku memakainya. Jangan menyerah, Joshua. Oh, tidak. Tria yang malang, dia masih tidak bisa merebutnya. Aku punya ide. Apa kira-kira kamu akan menyukainya? Joshua menghalangi pandangan si boneka. Dan tampaknya ini berhasil. Si boneka akan melakukan sesuatu. Apa ini? Ini kartu dakci. Ayo, bermain untuk memperebutkan remote. Permainan sederhana ini? Aku ikut. Remote itu akan menjadi milikku. Joshua tampak percaya diri. Tapi, apa yang akan ia lakukan di permainan ini? Dia harus membalikkan kartu merah dengan melempar kartu biru. Ha! Bagaimana dengan ini? Hmm, tidak terjadi apapun. Aku baru pemanasan. Ini baru serius. Ha! Maaf, Joshua. Tapi sepertinya kamu memang kurang jago dalam hal ini. Bagaimana bisa? Tidak! Ayolah! Dan sekarang giliran si boneka. Wow! Dia berhasil dalam percobaan pertama. Kini dia berhasil menyimpan remote itu. Kasian, Joshua. Tapi hasilnya memang seperti itu. Dia menang. Ah! Sebentar. Bagaimana jika aku tanding ulang? Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hehehe. Apa yang akan kamu lakukan, Joshua? Dua botol air? Untuk apa itu? Hei! Wah! Ayo bertanding ulang! Aku menantangmu untuk melakukan tantangan membalik botol. Pemenangnya dapat remot. Akankah si boneka bersedia? Dia harus memindahnya terlebih dahulu. Cukup jelas rasanya kalau kemenangan akan berpihak padanya. Baiklah. Ayo lihat bagaimana mereka melakukan tantangan ini. Tapi apa yang Joshua lakukan? Dia membuka tutup botolnya. Bukankah itu curang? Tapi si boneka tidak menyadarinya. Joshua mulai lebih dulu. Baiklah. Aku cukup jago memainkannya, tahu? Sekarang, lihat baik-baik. Well, sesuai dugaan, apakah tanding ulang merupakan ide bagus? Oh, tidak. Aku gagal lagi. Dan sekarang, giliran si boneka untuk melempar botol. Dia menghitung secara tepat cara melempar botol itu. Dan dia melemparnya. Oh, tidak. Tutup botolnya lepas. Sekarang, si boneka basah kuyuk. Air adalah benda yang dilarang untuk boneka seperti ini. Astaga. Apakah dia rusak? Sepertinya dia bisa diperbaiki. Tapi ini akan memakan waktu. Dan di waktu bersamaan, Joshua dapat menonton TV. Ini benar-benar rencana yang cerdas. Akhirnya, aku bisa menonton apa yang aku mau. Haha, aku cerdas banget. Orang tua sedang bersantai. Tapi Joshua merasa sangat sedih dan membutuhkan perhatian mereka. Ada apa, kawan? Oh, tampaknya hari ini ada pesta dansa sekolah. Tapi Joshua tidak ada pacar yang bisa diajak pergi bersama. Aku mencoba mengajak mereka. Tapi entah mengapa, mereka tidak ingin pergi denganku. Apa? Pergi sama kamu? Kamu yakin? Tidak mungkin. Dasar konyol. Aku mengajak hampir semua gadis di sekolah. Tapi mereka semua menolakku. Maaf, tapi tidak bisa. Maaf. Hmm, mungkin kamu mau pergi ke... Eh, apa yang kamu katakan? Kamu mau apa? Eh, maafkan saya. Lupakan saja. Oh, wow. Bahkan, bagi papa, kasus ini cukup serius. Tapi mama bersikeras untuk membantu putranya mencari teman kencan. Dia menunjukkan foto para gadis dari tempat kerjanya. Mungkin dia akan menemukan gadis yang ia suka. Tapi ini bukanlah yang Joshua cari. Mereka semua mirip seperti mama. Tidak, tidak, tidak. Ini tidak benar. Oh, Joshua tidak bisa pergi sendiri. Orang tua yang malang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi sepertinya mama punya ide bagus. Dan tampaknya mereka menyetujuinya. Mereka memberitahu Joshua untuk bersiap-siap. Dan teman kencannya akan segera datang menjemputnya. Benarkah? Oh, terima kasih. Kalian orang tua terbaik. Joshua akan bersiap-siap. Yeay. Haha. Seperti apakah teman kencannya nanti? Dan inilah Joshua. Dia siap untuk pergi ke pesta dansa. Keren sekali. Romantis sekali. Mereka memintanya untuk memejamkan mata. Hah? Kenapa? Ya, baiklah. Sebaiknya Joshua tutup mata. Dia sangat senang. Jadi, di mana teman kencannya? Oh, tidak. Ternyata si boneka. Bukankah seharusnya teman kencannya adalah gadis itu? Aku siap. Oh, tidak. Tidak, tidak, tidak. Apa? Joshua sangat tidak senang dengan pilihan ini. Tapi ini tidak buruk juga. Dia memberikan klereng untuknya. Klereng yang banyak sekali. Kamu baik sekali. Well, ayo pergi. Oh, siapa tahu. Mungkin mereka akan menjadi raja dan ratu pesta. Ya, ha, ha, ha. Terima ini. Uh, ha, ha. Joshua serius memainkan game. Dia bahkan tidak menyadari lingkungan di sekitarnya. Ya, lagi pula dia pemain sejati. Ya, aku keren banget. Terima ini. Oh, tidak. Dia memecahkan vas. Kamu benar-benar dalam masalah, tuan. Oh, tidak. Bagaimana ini? Ini buruk. Yikes, si boneka datang. Sebaiknya, aku sembunyi di suatu tempat agar dia tidak melihatku. Joshua sangat takut dengan si boneka. Dan ada alasannya, dia pasti tidak senang karena vas pecah ini. Dia datang. Dia tidak menyadarinya. Huh, yes. Aku selamat. Tapi, ini tidak akan bertahan lama hingga ia menemukanmu. Sebaiknya pergi dari sini. Huh? Oh, tidak. Hati-hati, Joshua. Kamu bisa terjatuh. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Gunakan saja sepatu. Uh, wow. Tapi, aku akan tetap menggunakannya dan mencari kotak mana yang aman. Lihat tidak? Oh, wow. Sepatunya langsung jatuh. Sebaiknya, aku tidak melompat masuk ke sini. Ayo periksa yang ini. Yes, ini aman. Ayo. Dia berhasil. Kerja bagus, Joshua. Tapi, berhati-hatilah. Si boneka masih mencarimu di luar sana. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Oh, aku tahu. Apa yang dia lakukan? Oh, dia berpura-pura menjadi lukisan di dalam bingkai. Akan kasih boneka menyadarinya? Ini tidak benar. Huh? Apa yang dia lakukan? Jangan bergerak, Joshua. Lukisan ini tidak bersih. Yes, jauh lebih baik. Oh, tidak. Sepertinya. Hati-hati. Opsi. Tampaknya penyamaranmu berakhir, Joshua. Sebaiknya, kabur sekarang. Sebelum dia menangkapmu. Oh, sembunyi di mana ya? Di bawah tempat tidur? Tidak. Oh, mungkin di bawah meja? Nah, dia akan melihatku. Apa yang akan Joshua lakukan? Oh, tempat sampah. Tentu saja. Ya, ini bukanlah tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Tapi mungkin dia tidak akan memperhatikannya. Hah? Kantungnya sudah penuh. Kacau sekali. Aku harus membuangnya keluar. Ayo, sepertinya dia tidak menyadarinya. Yes, rencanaku berhasil. Dia akan membawaku keluar. Aku akan bebas. Aku pintar banget. Aku bebas. Huh? Oh, tidak. Tembaknya, kali ini kamu yang tertipu, Joshua. Si boneka membawanya ke ruang tamu. Orang tuanya marah besar. Dan sekarang Joshua dihukum. Tidak. Ini tidak adil. Sebaiknya, lain kali, Bermainlah dengan hati-hati. Si boneka menemani Joshua ke kamar Ethan. Oke, terima kasih. Kamu bisa pergi. Joshua tidak ingin bersama si boneka. Tapi ada masalah. Kamar Ethan terkunci. Tentu saja ini dikunci. Haha, aku bercanda kok. Si boneka mengabaikannya. Apa? Oh ya, tentu. Dia hanya mengingatkan bahwa ada pemindai sidik jari di sana. Berikan saja makanan itu. Terima kasih. Sekali lagi, kamu boleh pergi. Akhirnya, Joshua bisa menghindari si boneka. Sekarang, dia bisa mencari cara agar bisa masuk ke kamar ini. Dan tentu, ini sidik jari yang salah. Dia bukan Ethan. Tapi, apa yang akan Joshua lakukan? Bagaimana dia bisa masuk ke kamar? Tampaknya, dia punya ide. Yes! Ini penjepit kertas. Aku akan membuka kuncinya. Yah, ini pasti berhasil. Apa? Oh tidak. Alarmnya menyala. Kamar Ethan terlindungi dari penyusup. Si boneka kembali. Kali ini, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Aku hanya bercanda kok. Haha. Oh tidak. Tolong, jangan sakiti aku. Hati-hati, Joshua. Lakukan sesuatu. Si boneka menembakkan laser. Untung saja, Joshua melindungi dirinya dengan nampan tepat waktu. Tapi lihat, laser itu mengenai pemindai sidik jari. Kamu beruntung sekali, Joshua. Wah, kini dia bisa masuk ke kamar dengan mudah. Masalah terpecahkan. Terima kasih atas bantuanmu. Sekarang, aku masuk ke kamarku. Haha. Tidak boleh. Ini kamar Ethan. Kamu tidak boleh masuk. Si boneka sangat keras kepala. Dia tidak bisa membiarkan penyusup masuk ke kamar Ethan. Oh, lepaskan aku. Tapi untungnya, orang tua datang untuk menyelamatkan hari. Dan si boneka tidak bisa berdebat dengan mereka. Joshua sekarang menjadi pusat perhatian. Dia sangat jahat. Joshua tidak tahu apa kesalahan Joshua. Dan orang tua tentu saja berpihak pada Joshua. Dasar anak manja. Sekarang, si boneka harus menerima hukumannya. Sepertinya, Joshua sedang bersenang-senang. Tapi, berantakan sekali. Si boneka tidak menyukainya. Turunlah, jangan melempar popcorn. Jangan memberi tahu apa yang harus kulakukan. Ini menyenangkan. Haha. Tapi si boneka tidak menerima kata tidak sebagai jawaban. Sekarang, dia tidak bisa melompat atau bergerak sama sekali. Tolonglah, berikan aku popcorn. Jangan beri perintah padaku. Haha. Yum. Saatnya makan coklat favoritku. Hah? Coklat setelah makan siang. Makan sayuranmu. Tidak mau. Haha. Kamu tidak akan bisa memaksaku. Hah? Si boneka mengendalikan semua. Dia juga memastikan agar Joshua menyelesaikan PR-nya. Boleh main setelah mengerjakan PR. Tidak mau. Tinggalkan saja. Aku tidak mau mengerjakan PR bodohmu itu. Apa? Ada apa? Si boneka berhenti bergerak. Sepertinya baterainya habis. Dan ini kabar baik bagi Joshua. Dia senang sekali. Akhirnya, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia bisa melompat ke sofa dan bermain game selama mungkin. Dan juga, dia bisa menikmati cemilan favoritnya. Si boneka tidak ada di sana untuk menghentikannya. Kehidupan yang indah. Tapi, ada apa Joshua? Tampaknya, dia makan terlalu banyak cemilan. Sekarang, perutnya sakit. Bahkan, bermain game pun tidak begitu menyenangkan. Bahkan, hal yang seru bisa jadi membosankan. Tapi, Joshua punya ide. Apa yang akan dia lakukan? Baiklah, ini mungkin bisa membantu. Lihat ini, Joshua mengisi daya si boneka. Tampaknya, hari ini tidak seru tanpa kehadirannya. Semua jauh lebih menyenangkan jika ada hal yang diperjuangkan. Bermain setelah mengerjakan PR. Tidak mau, tinggalkan saja. Sepertinya, semua kembali seperti semula. Mereka berkelahi lagi. Tapi, Joshua merasa lebih bahagia. Ini sangat menyenangkan.